Sehingga dia, bengkoknya jadi melintir kayak gini Sendoknya perlahan-lahan bengkok Pada video kali ini, gue akan kembali mengajarkan sulap untuk kalian praktekan Di rumah, universitas, atau dimanapun Tergantung kalian mau praktekinnya dimana Nah, sulap yang akan gue ajarkan kali ini adalah sulap membengkokkan sendok Jadi dulu waktu awal-awal gue belajar sulap Ini banyak banget nih artikel-artikel yang berusaha ngajarin bengkokin sendok Tapi sayangnya, artikel-artikel tersebut menjelaskan cara sesatnya Alias cara yang gak benernya gitu Nah, kayak contohnya artikel yang gue temuin semalam nih Langsung aja, gue bacain dulu gimana artikelnya nih Disini ada artikel yang berjudul Rahasia membengkokkan sendok dengan kekuatan pikiran Ini opening dari artikelnya gue gak bacain ya Langsung aja ke inti rahasia yang diajarin sama dia nih Ambil beberapa sendok dari dapur anda Dan letakkan di atas meja Kemudian, gunakan feeling anda Dan biarkan sendok itu berbicara kepada anda Untuk menentukan sendok mana yang nanti anda pilih untuk dibengkokkan Wih, sendok bisa ngomong loh coy Gila loh Jika sudah dapet salah satu sendok Maka anda bisa segera memulai Waduh Ini kan diajarin untuk halu gitu ya kan Diajarin untuk ngedenger suara sendok Mana yang akan kita pilih untuk main gitu kan Kan, aduh men Lanjut lagi ke paragraf kedua Pegang gagang sendok secara vertikal Dan tatap dengan seksama di dalam hati Perintahkan sendok itu agar membengkok Dengan bahasa anda sendiri Misalnya Hai sendok, bengkoklah sekarang Pada saat mengucapkan sugesi itu Anda harus yakin dan percaya diri Jadi sambil dipegang sendok yang bisa ngomong itu ya Terus kita ngomong dalam hati Eh sendok, bengkok sekarang Waduh Emang sendok ngerti bahasa manusia ya Kan Pantesan gitu kan Di jaman sekarang tuh banyak manusia-manusia halu gitu Karena ya kayak gini nih Diajarinnya cara yang sesat gitu Banyak cara yang sesat Dan gak ada nih yang berusaha meluruskan Maka dari itu sekarang gue berusaha meluruskan Bagaimana cara membengkokkan sendok yang benar Benar gitu Terus lanjut lagi nih Di paragraf berikutnya Kemudian Lakukan meditasi Konsentrasikan pikiran dan rilek Rilek ya siap Rilek Tarik nafas dan hembuskan dengan teratur Bayangkan nafas yang anda hirup Adalah energi dari semesta alam Dan ia menjadi sebuah bentuk bola emas Di atas kepala anda Buang nafas yang anda sugesikan Sebagai energi enggatif Negatif ya Dan hirup udara segar Kedalam solar plexus anda Wah Bahasanya pake solar plexus loh anjoy Jadi intinya lah Intinya dia gini Ngajarin bahwa Cara bengkokin sendok itu Caranya tuh Liat sendoknya Ngomong dalam hati Konsentrasi Terus nanti Sendoknya bengkok sendiri Karena kita perintahin Nah Ini kan halu gitu men Aduh men Sesat gitu loh Kalau lo tetep ngotot Untuk praktekin artikel yang tadi gue bacain Ya Coba praktekin sekarang Gue jamin Gue berani taruhan deh Sampai satu hari sebelum kiamat pun Itu sendok gak bakal bengkok Oke langsung aja gue akan bahas Bagaimana cara Membengkokkan sendok Yang pertama Tentunya Gak pake Ngomong sama sendoknya ya Jadi sebenernya Cara membengkokkan sendok ini Ada banyak banget tekniknya Bukan cuma 5 lagi Atau 10 Tapi memang Banyak banget Variasi Dan teknik-teknik Untuk membengkokkan sendok Tapi yang akan gue ajarkan kali ini Adalah teknik paling dasarnya nih Oke Langsung aja gue bahas Cara yang pertama Yaitu adalah Dengan cara Menggoyang-goyangkan sendoknya Seperti ini Kita pegang seperti ini ya Lalu kita goyang-goyangin Ya Kita goyang-goyangin seperti ini And then Lama-lama diperlambat gerakannya Ini sendoknya Bengkok See Ini gak perlu pake ngomong nih Sama sendoknya Bengkok Bengkok Gak perlu Gak perlu Ini adalah cara yang dasarnya nih Lalu ini kita lurusin lagi Seperti ini Kurang lurus Kita lurusin seperti ini Ini lurus lagi Nah Sekarang langsung aja ke tutorialnya Tutorialnya seperti ini nih Caranya pegang seperti ini ya Ini cara yang benernya nih Kalau kalian belajar triknya doang Cuma tau Itu mah diteken gitu Itu bukan sulap Karena sulap itu ada pembelajaran handling Ada timing Ada eye contact Dan lain sebagainya Jadi Cara megangnya seperti ini Ya Pake dua jari Lalu digoyang-goyangin Goyang-goyangin Nah Goyang-goyangin ini Jangan pelan-pelan begini ya Jadi sebenarnya Digoyanginnya tuh Harus cepet Nah Pada saat kalian Ngegoyangin cepet ini Ya Ini baru dibengkokin Cara bengkokinnya gini Kalau gue gini caranya nih Ini Empat jari Jadi disini Ini jari telunjuk disini Ini diteken Pake jempol Sih Terus Berubah lagi pegangannya Jadi pada saat Digoyang-goyangin gini Ya Goyang-goyangin gini Ini pas lagi cepet-cepetnya Kalian goyangin Ini Berubah nih Cara megangnya Gini Terus kalian tekuk Terus ganti lagi Ke posisi Seperti ini lagi Jangan begini ya Begini lagi Sih Nah And then Lama-lama kalian pelanin Gerakannya Dan Kalian tunjukin Seperti ini Bengkok Lanjut lagi ke Cara yang kedua Ini lebih terlihat visual Karena Nggak banyak pergerakan Jadi caranya seperti ini Kita butuh Satu sendok Seperti ini And then Ini Perlahan-lahan Sendoknya Bengkok dengan sendirinya Cuma dengan dilihat Sih Sendoknya Perlahan-lahan Bengkok Oke Nah Ketika Bengkok Seperti ini Sih Oke Nah biasanya kan Tepuk tangan tuh Penonton-penonton di sekitar Nah kamu juga bisa Nge-checkin Nih Silahkan cek Sendoknya gitu Kamu bisa kasih cek Ke penonton lain Nih Silahkan cek Sendoknya gitu Caranya Kalau cara yang kedua ini Pakai Alat sulap Pakai alat sulap Ini biasanya buat perform Di depan panggung Ini untuk opening Masih bagus nih Untuk perform di Skala penonton Sekitar 50 orangan 50 sampai 100 ya Ini masih bagus Untuk opening Nah Cara membuat Alat sulapnya adalah Dengan cara Seperti ini Nih Sebenarnya alat sulapnya Ini ada dua sendok Yang satu normal Yang satu lagi Ini Alat sulap Yang tadi Dibengkokin Sebenarnya ini Cara bikinnya Gampang banget Pertama Kamu bengkokin dulu Sendoknya Seperti ini Ya Kelihatan ya Nih Bengkokin sendoknya Seperti ini Oke Ini juga Sama Bengkokinnya Seperti ini Nah Kalau udah bengkok Kamu beli nih Ke tukang ikan Beli selang ikan Nih kayak gini nih Biasanya Itu murah nih Selang ikan Kayak gini murah Lalu kamu potong sedikit Disesuaikan dengan Panjang lekukan Ininya nih Ini dibengkokinnya Pakai tang ya Lalu Kamu pasang Selang ikannya Di sendoknya Nah Kalau sudah seperti ini Kamu tinggal tutup Bagian tengahnya Seperti ini Pegang Lalu kamu masuk ke panggung Terus Kamu sambil ceritain Bahwa sulap Di Indonesia Pernah geger Karena ada seseorang Yang membengkokkan sendok Untuk membuka permainan Saya pada hari ini Saya juga akan Melakukan hal tersebut Disini saya punya sendok Ya Ini yang masih lurus Saya akan coba Untuk membengkokkannya Dengan kekuatan pikiran saya Dan ini perlahan-lahan Yang tadinya kamu Megangnya kenceng Ya Di tengah-tengah Kamu Kayak lepasin pelan-pelan aja Kayak kendorin Pegangan kamu nih Ini otomatis Dia akan Ke atas Pelan-pelan ya Lepasinnya Ini otomatis Akan bengkok Sendirinya tuh Si Nah Nah kalau sudah seperti ini Kamu bilang Biasanya sih Kalau udah kayak gini Ada yang tepuk tangan Coba tepuk tangannya mana Nah ketika orang-orang Fokus untuk tepuk tangan Ini kamu ganti Ini kamu ganti Dengan sendok yang normal Gini Gue contohin deh Nih Pas lu udah bengkok Ya Tepuk tangan Biasanya sih ada yang tepuk tangan Boleh tepuk tangannya Disini mungkin ada yang mau ngecek sendoknya ya Boleh Lu maju ke depan Kasih sendok ini Ke penonton Terus lu balik badan Lu balik badan Sambil Nyimpen Sendok yang ada alatnya ini Seakan-akan lu mau balik ke panggung Terus balik lagi Ngomong lagi ke penonton Untuk mainin permainan selanjutnya Lanjut lagi ke Cara yang selanjutnya Yang ketiga Jadi cara yang ketiga ini Kalian butuh paperback Paperback seperti ini Cara buatnya Kalian bisa tonton di Youtube Atau beli di Gramedia Kalau gak salah ada ya Paperback yang seperti ini Lalu kamu bilang ke penonton Seperti ini Ini kamu bisa jadiin Sulap selanjutnya Setelah main yang Sendok bengkok yang pakai alat tadi Kamu bilang ke penonton kamu Bahwa sekarang Saya akan membengkokkan sendok Tanpa saya sentuh Sama sekali Jadi caranya kayak gini Ini kamu siapin dulu Sendok yang normal Ini gue bawa dua deh Gue contohin pakai dua sendok Kamu kasih cek ke penonton kamu Yang maju Saya butuh bantuan Empat orang penonton Untuk maju ke depan Kalau sendok kamu ada empat ya empat Kalau dua ya dua aja Yang penting Lebih dari satu lebih bagus Terus suruh penonton maju Cek sendoknya Gak ada alat apa-apa Paperbacknya juga cek Udah? Lalu kamu bilang ke penonton kamu Untuk pegang paperbacknya Seperti ini Pegang paperbacknya Seperti ini Di depannya Ingat Ini megangnya Penonton kamu harus sejajar Dengan matanya ya Jadi paperback ini Ujungnya harus sejajar Dengan mata Biar dia gak bisa ngintip ke atas Lalu kamu bilang Sekarang saya akan masukkan Sendoknya ke masing-masing paperback Oke Ini sendok pertama Saya masukin ke sini Oke Nah ini saya tutup seperti ini Boleh Lalu kamu masukin lagi ke paperback yang kedua Ya Kamu masukin Sampai paperback keempat Lalu kamu bilang ke penonton kamu Sekarang Konsentrasi ke paperbacknya Bilang Dalam hati Bengkok 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 Dan sambil bayangin Sendoknya Bengkok And then nanti Setelah kamu udah acting Sedemikian rupa Kamu bilang ke penonton kamu Nah sekarang Saya ingin Kalian semua untuk ngecek sendoknya Kalau berhasil Harusnya sendoknya Bengkok And then nanti Penonton kamu Suruh ambil sendiri aja Sendoknya Biar gak dibilang kecepatan tangan Pas diambil Sendoknya beneran bengkok Tanpa kamu sentuh Nah Cara rahasianya adalah Ini sebenernya pake cara yang pertama tadi Cara dasarnya Cuma beda konsep penyajian aja Ini untuk konsep panggung Kalau kamu pakenya sendoknya 4 Ya Bawa paperbacknya 4 juga Gitu Jadi Ada 4 orang yang megang paperback Kayak gini Lalu kamu masukin kayak gitu Nah ketika kamu masukin Ini megangnya sama kayak gini Di dalam Ketika tangan kamu masuk ke dalam kayak gini Ya Ini sama nih Tangan kamu berubah Terus kamu Bengkokin Di dalam Jadi gak keliatan Kamu bengkokinnya Terus kamu tutup Pas dia ngecek sendoknya Bengkok semua Nah Kalau gue pribadi Cara bengkokin sendok yang paling gue suka Itu adalah Yang pertama Bukan dengan cara Digoyangin Biasanya gue bakal kayak gini nih Ini Kalian bisa liat ya Sendoknya masih lurus Gue akan taruh Sendoknya seperti ini Ini gue akan tutup Seperti ini Lalu gue balik Seperti ini Satu Ya Gue suruh ikutin ke penonton gue Dua Sih Masih normal Tiga Sendoknya udah Bengkok Sih Nah kalau gue pribadi Lebih suka Ngebengkokin sendok Dengan cara Seperti ini Nah Kalau misalkan Dilanjutin lagi Biasanya gue bakal Meraktekin seperti ini nih Lihat Ini kan udah Bengkok sedikit nih ya Gue akan coba Bengkokin lagi Nah Ya kan Ini makin Bengkok Sih Nah kalau misalkan Sendoknya udah Bengkok seperti ini Cara lurusinnya adalah Ya tinggal dilurusin lagi Ini emang agak repot ya Ngurusinnya Soalnya sendoknya agak keras Yang ini Nah biasanya kalau di endingnya Gue biasanya bengkokinnya Bukan cuma Dibengkokin melengkung gitu Tapi gue akan ngelakuin Di endingnya seperti ini nih Lihat Ini akan gue puter seperti ini Tengahnya gue tahan seperti ini Sehingga dia Bengkoknya jadi Melintir kayak gini Sih Kamu bisa ngeliat ya Sebenarnya permainan sulap Dengan sendok Itu bukan cuma Dibengkokin Tapi juga bisa Dimakan Oke contohnya Disini gue punya Satu lagi nih Sendok yang masih normal ya Sih Sekarang gue akan coba Untuk makan sendok ini nih Lepas Si Jadi sendok itu Permainan sulap dengan sendok banyak jenisnya Bengkokin sendok juga banyak banget Cara dan tekniknya Dan ada juga makan sendok Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat teknik dasar Untuk bengkokin sendok yang benar Yang tadi gue share Oke sampai jumpa di video selanjutnya See you to next miracle Thanks, kamsamnida, syukron dan terima kasih Bye-bye